Jadi kita ini dianggap suami, sakit itu, senang gitu, dianggap suami, kenapa? Karena ada seorang suami sebelum dia nikah, wah begitu banyak, tapi begitu menikah, itulah bisa dianggap suami. Wah, mati kemana, mati kemana, mati kemana, aduh, itulah yang bisa memberikan kepada orang lain itu, wah mahu gimana, tapi ternyata kalau sudah menjadi istri, itulah bisa. Dulu itu ada seorang suami, kalau memberi belanja kepada istrinya itu, kan dari sini, tidak lompat deh. Seorang suami, saking istri tidak boleh melihat itu, seorang suami, tidak boleh melihat dompet. Padahal, ya kalau kita memberikan makanan atau belanja kepada istri, itu adalah bagian dari suami. Makanya, istri yang diberikan belanja, apa yang dimakan, apa yang disuapkan, apa yang diberikan dari suami, itu adalah seorang suami. Jadi, setiap hari, itu kita memberi, apa, mendapatkan pahala terus. Oh ngalah, apa namanya, kalau setiap hari, berarti kita dapat tiap hari, kalau tiap minggu, dapat tiap minggu, setiap bulan, tentu saja, itu pun adalah bagian dari memberikan makanan kepada istri. Awas, bicara itu mesti benar, apalagi kalau seorang pemimpin. Seorang pemimpin, usukur idha hadastu. Benarlah kalian, apabila kalian bicara. Yang kedua, wa'ufu idha wa'atun. Dan, penuhi apabila kalian berjanji. Kalau kalian berjanji, penuhi. Walaupun kepada anak. Dan, minta maaflah, andai kata, janji itu tidak terpenuhi. Supaya nanti, si anak pun mendapatkan pengajaran dari orang tua. Maaf ya, ayah, kemarin berjanji. Sama kamu tidak bisa terpenuhi. Nanti dia akan hati-hati berjanji kepada teman-temannya. Berjanji kepada ibunya. Wa'ufu idha wa'atun. Penuhi apabila kalian berjanji. Usukur idha hadastu. Wa'ufu idha wa'atun. Kalau tidak dipenuhi janji. Janji seorang orang tua kepada anak. Anak saja marah. Bagaimana dengan pemimpin kepada rakyatmu? Enak. 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 Benar. Oh, ah. Saat apabila? Kalau anak saja itu marah? Sampai... Dia anggung kepada ibu, katanya, ayah mau muli-muli. Tapi nyatanya, sekarang 276,000,000,000 manusia. 270 juta orang Berhenti janji Dan sudah mau habis Bapak wajah Ada kemati wali-wali Ini berarti Sejumaku mahal begitu Aduh kan Ini karena hasilnya Hitman Hitman uli Serta Atman laku Atman laku So Jaminkan kaulah Gerak perkara Kita perlu lagi jamin masusnya Jadi kalau ini Kita tidak masusnya padahal kita sudah Memenuhi persahatan ini Tinggal lagi Cuma yang jelas Jadi Jadi Selalu saja Ya terlebih mungkin ini Pekerjaan wartawan Ya Apalagi kalau sekarang Non posting Berbicara Ya 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 Tuh 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 ada agama islam berat kita ngucuti salah sehari 5 kali harus ruku harus sujudi coba ngangkat ruku sujud lah berat kayak berat mana nangkat barber dengan mengangkat tanam jangan nangkat barber tidak mungkin 5 kali sampai barber yang paling berat kita bisa terangkat macam mana nangkat barber berat ada yang nangkat barber berat ruku jenang beratnya ruku sekali-kali itu kan nangatnya panggungu bodohnya eh teman teriktirah dari pagi-pagi sampai sore ini gak bisa jago lah apa-apa edak senang berat kita hancur puluh jam tidur cuman berkiris kedengan orang berolah kacangnya bisa jangan berolah aku cerah islam kan keda sawul 30 hari selama satu bulan sebulan puasa gitu oke kapan buka ayah buka ayah sawul itu bisa nah hari nanti 40 hari 40 malam bisa kenapa bodoh banget haji jenang harus mengeluarkan uang puluh-puluh juta ke balik ini bisa seharulah kan itu opat buruh kata opat buruh belum lagi ke perkehawahan ke hongkong ke Thailand ke makau bisa ke Eropa ke Jerman bisa inna wukana dolu manja jadi manusia tidak bisa menerima amanat agama itu dolu manja semua pada prinsipnya bisa melaksanakan amanat itu wadhu ida'tum wah padu puru jaku jaga parji-parji kalian tidak boleh kalian melakukan hubungan kecuali kepada pasangan-pasangan kalian berat 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 untuk laki-laki itu berat untuk istri juga lebih berat laki-laki itu berat berat wah padu puru jaku dan wah padu puru jaku wah padu puru jaku wah padu puru jaku wah padu apsorokun lantaran parji tidak tersaburkan akhirnya wah padu apsorokun penyakit laki-laki itu ada di mana penyakit perempuan itu adanya di telinga walaupun sudah 81 tahun laki-laki itu akhirnya eh rara-ra-ra-ra-ra pergi rara-ra-ra pergi rara-ra-ra kemana jaku wah padu dan turutkanlah pandangmu dan yang terakhir wah kuku ayuh iya ku tahan-tahan ke tangan kamu sampai jangan jangan sampai kalian itu mengambil hak warang hak yang kita saja yang kita pertahankan hak orang lain kalau hak orang lain kita ambil hak kita saja belum tentu kita bisa bertanggapkan apa lagi kita dicampuri dengan hak-hak orang lain inilah iqmanuli siktamun alfusiku alatman lakumul jana usluhu idha hadastu wa ufu idha wa'atu wa क tempting wa'atu 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 saf hi wa kufu ideaku hadisi wajatama